Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Purwono Jogja, Pak Purwono ini beberapa hari lalu ketemu sama saya Terus dia itu nanya sebab temannya nanya Jadi dia itu nanyain temannya yang nanya Temannya Pak Purwono ini nanya ke dia, terus Pak Purwono nanya ke saya Judul pembahasan kita kali ini adalah Manusia dicipta belakangan dibentuk duluan Manusia sama binatang duluan mana dicipta? Duluan binatang Tapi jadi manusia dan jadi binatang duluan manusia Makanya manusia itu diciptanya belakangan tapi dibentuknya duluan Berarti ada perbedaan itu antara dicipta dengan dibentuk Ini ya sering digagal pahami oleh di luar sana maupun oleh orang-orang Kristen ya Padahal di Alkitab sudah ada loh ya Baik Penjelasan berikut ini adalah Alkitab Kepada saudara-saudara yang di luar sana yang punya keyakinan lain ya silahkan ya Diimani menurut keyakinan Anda Kita akan membaca kejadian pasal 1 Kejadian pasal 1 ayat 25 Perhatikan ya Allah menjadikan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi Allah melihat bahwa semuanya itu baik Allah menjadikan segala binatang Oke Ayat 26 Masih kejadian 1 ayat 26 Allah menjadikan manusia Perhatikan kata-katanya juga menjadikan Tadi menjadikan binatang sekarang menjadikan manusia Ayat 27 Maka Allah menciptakan manusia Jadi menjadikan itu maksudnya menciptakan Di kejadian 1 ayat 27 Allah menciptakan manusia itu banyak Ya sekali cipta banyak ada laki-laki ada perempuan Ayat 28 ada perintah beranak cuculah baru perintah doang Ayat 29 Makanan untuk manusia itu tumbuhan berbiji dan buah-buahan yang berbiji Ayat 30 Makanan untuk binatang itu tumbuhan hijau Ini bicara penciptaan di kejadian 1 Ya itu penciptaan Lalu kita baca kejadian 2 ayat 7 Kejadian pasal 2 ayat 7 Allah membentuk manusia dari tanah Kali ini bukan mencipta Membentuk mewujudkan Kalau yang dulu itu masih roh Ya Ayat 9 Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi Ini artinya Taman Eden itu tidak ada di bumi Terpisah dari bumi Karena Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi Ya Ayat 10 sampai 14 kejadian pasal 2 ini Deskripsen Eden Itu ada 4 sungai Gihon, Pison, Tigris, dan Efrat Loh Pak Tigris dan Efrat kan ada di Irak Waktu itu belum ada Irak Lah kok bisa Pak Irak niru Njiplak kata Tigris sama Efrat Ya bisa saja Lawang Adam aja ada di Indonesia kok Apakah terus berarti bahwa Adam berasal dari Indonesia Nama Adam kan ada di Indonesia Karena waktu itu orang baca Alkitab Oh ada nama Adam Oh anakku laki-laki mau tak kasih nama Adam Ya Demikian pula orang Orang Irak Eh ada Ada sungai Tigris dan Efrat Saya mau kasih nama Tigris dan Efrat Tetapi Di dalam Taman Eden Betul ada sungai Di surga juga ada sungai kok Ya Baca di kitab ayu Di surga itu ada sungai Sebab surga itu nyata Bukan awang-awang Bukan ilusi Demikian pula di Eden Ada sungai Ada Gihon, Pison, Tigris, dan Efrat Kebetulan di Irak Ada sungai Tigris dan Efrat Kebetulan juga di Indonesia Ada orang namanya Adam Tidak berarti bahwa Adam Berasal dari Indonesia Tidak berarti bahwa Tigris dan Efrat Berasal dari Irak Wah kok jelas gini ya Pak Lay Ya jelas Ayat 19 Maka Allah membentuk dari tanah Segala binatang itu Binatang dibentuk belakangan Baru ayat 22 Dibangunlah Eva Jadi urutannya manusia Dibentuk duluan dari tanah Lalu dibawa ke Eden Allah memenumbuhkan Berbagai pohon dari bumi Jadi diambil pohon dari bumi Yang dalam roh itu Belum bentuk pohon lah Istilahnya begitu Ditumbuhkan di bumi Terus Membentuk dari tanah Segala ternak Hewan-hewan itu dibentuk di Taman Eden Tetapi dicipta duluan hewan Tapi dibentuknya belakangan Lalu barulah dibangun lah Eva Jadi dibangun dibentuk itu sama saja Ditumbuhkan itu sama saja Secara fisik diadakan Tetapi di kejadian pasal satu itu roh semua Jadi tumbuh-tumbuhan Binatang Termasuk manusia Kalau Allah menjadikan manusia Maksudnya roh Menciptakan manusia itu roh Sebenarnya ini yang digagal pahami Jadi orang tidak Sulit banget untuk memahami bahwa Dulu Allah itu Menciptakan di dalam roh Baik-baik Binatang, tumbuhan, maupun manusia Lalu ditumbuhkan di Firdaus Di Eden Menumbuhkan Terus membentuk Manusia dibentuk di bawah Eden Binatang juga dibentuknya di Di Eden Kecuali binatang laut Karena di Eden tidak ada laut Terus termasuk Eva juga Nah ketika ini sudah dosa Dilempar lagi ke bumi Nah barulah jadi itu binatang Tetapi tidak sesuai dengan skenario Baik manusia maupun binatang Tidak sesuai dengan skenario Tadinya kan binatang makan Makan daun Ternyata enggak Karena sudah karena dosa Maka binatang yang direncanakan di Kejadian 1 ayat 29 Eh ayat 30 Binatang makan tumbuhan hijau Jadinya ada binatang buas Ada karnivora Karena dosa itu Manusia yang tadinya juga Makannya cuma buah-buahan Dan biji-bijian Akhirnya makannya apa? Makannya binatang juga Makan daging juga Ya kan? Nah Jadi seuruh-suruh Pak Purwono Harus bisa membedakan ya Antara dicipta di dalam roh Dengan dibentuk secara fisik Ya Betul bahwa binatang diciptakan duluan Di kejadian 1 ayat 25 Baru setelah itu manusia Di kejadian 1 ayat 27 Tetapi dibentuknya duluan manusia Kejadian 2 ayat 7 Alah membentuk manusia dari tanah Barulah di kejadian 2 ayat 19 Alah membentuk binatang-binatang Ya jadi judulnya adalah Manusia diciptakan belakangan Tetapi dibentuk duluan Tidak perlu bingung Pak Purwono Sebab harus dibedakan antara Diciptakan di dalam roh Dan dibentuk secara fisik Itulah sebabnya Saya selalu menyarankan Ikut sekolah tinggi Alkitab online ya Sta'ol ya Supaya Anda bisa tahu Kayak begini Aduh ini hanya satu bagian Kecil dari Alkitab yang dijelaskan Ya ada banyak lagi Ada banyak lagi nanti Kebenaran Alkitab yang dinyatakan Ikut sekolah tinggi Alkitab online ya Dibuka nanti tanggal 15 Desember Pendaftaran Kita startnya 12 Januari Ini adalah angkatan ke-9 Sudah 9 tahun kami mengadakan Dari 2010 Saya adalah produk dari Sta'ol angkatan ke-2 Tahun 2012 Baik saudara nanti akan dibuka Begitu banyak kebenaran Alkitab dia Jawabannya itu di Alkitab sudah ada Cuma masih tidak mudeng saja kan Gara-gara tidak mudeng saja Makanya ikuti Sekolah Tinggi Alkitab online ya Nanti ya Baik Penjelasan ini padat singkat dan clear ya Pak Purwono ya Yang menanyakan untuk temannya itu ya Sudah clear saya rasa Padat singkat clear Tidak perlu diperlibatkan lagi Pesan-pesan toleransi Saya ulang-ulang kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman wajib disyukuri Bersahabat dengan BDM itu bisa Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari Kita mendapati kenyataan Loh kok keimanan kita tidak sama Jangan apa-apa toh Kita bisa hidup bersama-sama Saling menghargai Saling menghormati Jangan hujat Jangan cacimaki Sebab menghujat Mencacimaki itu dosa Kiranya bermanfaat Shalom Aleyhim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Salam sejahtera Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin